Pemirsa, meski penertiban terhadap kendaraan yang parkir, sembarangan gencar digelar petugas di sub, namun belum membuat cerah para pelanggarnya. Seperti di wilayah Buaran Jakarta Timur, petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menderek kendaraan karena parkir di area terlarang. Petugas suku dinas perhubungan Jakarta Timur menderek paksa kendaraan lantaran parkir di bahu jalan dan secara sengaja ditinggal pemiliknya. Mobil yang terparkir di sekitar jalan Buaran Jakarta Timur ini langsung di bawah petugas lantaran tidak mengindahkan larangan tanda parkir yang terpasang di area ini. Selanjutnya, petugas meninggalkan surat keterangan tilang yang ditaruh di trotoar jalan tempat kendaraan pelanggar terparkir. Untuk mengambil mobilnya, pemilik harus membayar uang denda retribusi sebesar 500 ribu rupiah. Selain itu, petugas juga menindak sebuah mobil saat pemiliknya pergi belanja di pasar. Tanpa toleransi, mobil ini langsung diderek, lantaran tak menaati rambu larangan parkir dan dilarang berhenti. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan petugas terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas hingga menyebabkan kesemrawutan jalan ibu kota. Dari Jakarta, Rian Rahman, INews melaporkan.